Intro Keistimewaan durian musangking memiliki daging tebal berwarna kuning, daging buahnya yang kering, memiliki biji yang kecil, teksturnya lembut, serta aromanya yang kuat, serta kombinasi dari rasa manis dan agak sedikit baik. Tanaman durian sebenarnya akan sangat subur dan menyukai daerah yang memiliki tingkat curah hujan tinggi dan yang memiliki iklim basah. Untuk jenis tanah yang baik, yakni tanah yang subur, lembab, kembur, kedalaman air tanah tidak lebih dari 1 meter dengan penuh nutrisi. Berikut adalah cara melanam durian musangking paling mudah. Pertama, persiapan lahan. Tentunya, Anda memerlukan lahan yang luas jika ingin budidaya durian musangking. Pertama yang dilakukan, untuk lahan, yakni bersihkan lahan dari gulmah. Selanjutnya, langsung buat lubang tanam 100 cm dan 80 cm dengan jarak antar lubang 25 cm. Lakukan pemupukan ke dalam lubang panam dengan pupuk kompos dan pupuk kandang. Biarkan lubang tersebut terkena matahari sebelum menanam bibit selama 3 hari berturut-turut. 2. Persiapan bibit Pilihlah bibit yang terlihat sehat, tidak terlalu jangkung, memiliki daun yang tidak rusak, batang yang cukup besar dengan tinggi minima 15 cm. Setelah memilih bibit durian musang yang selesai, Anda bisa langsung melakukan penanaman. Cara menanamnya, Anda perlu memindahkan bibit ke dalam lubang panam. Buka polipek, masukkan tanah berserta bibit ke dalam lubang panam, dan timbun setinggi tanah pada polipek sebelumnya. Lakukan pemupukan di sekitar lubang, dan lakukan penyeraman secara teratur agar durian tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Perawatan dan pemupukan Pupuk dengan rutin dengan pupuk kompos atau NPK dengan takaran 1 sendok teh yang dilarutkan dengan 10 liter air untuk 10 bibit. Lakukan juga pemupukan dengan fermentasi pupuk kandang kering dengan ditaburkan di sekitar bibit sebanyak 1 kayung saja. Lakukan penyemprotan pesticida jika bibit durian musangking Anda mengalami masalah dan jangan sama ular. Bersihkan rumput dan kulma penganggu agar zat hara tidak habis oleh kulma tersebut. Terakhir, masa panen Jika Anda menanam bibit durian musangking dengan baik dan benar, maka pohon durian tersebut akan lebih mudah cepat besar dan akan mempercepat pertumbuhan akar juga. Dan jika semuanya berjalan dengan lancar, maka Anda bisa menikmati hasil panenan dalam jangka waktu 4-5 tahun setelah penanaman. Bahkan pohon buah dari musangking ini juga bisa dikembangkan dengan ketinggian 3-4 meter atau lebih rendah tentunya menghasilkan poin yang banyak, segar, dan besar. Dengan harga yang setimpal, maka ini merupakan salah satu prospek yang bagus dalam peluang usaha terbaru. Semoga termanfaat, sampai jumpa kembali.